What's up school fans, balik menguriki Padilla dan hari ini gue sudah ada di Cerebon untuk liputan penutup 2022 Gue hari ini ada di YBA Winter 2022 dan hal yang pertama gue akan kasih kalian untuk final KU16 Putra Derby Surabaya Antara CLS melawan Familia dan of course gue kesini semangat banget untuk lihat matchup antara Ricci melawan Clifton Ini adalah dua pemain yang sangat berbakat banget dari Jawa Timur Tapi hari ini Ricci got the edge dimana dia mencetak 15 poin dan kalau gue lihat permainan dia improve banget sih Sejak dia dua bulan ada di Impact Basketball lebih lincah lalu juga dribbling yang lebih bagus And of course yang pasti confident levelnya naik banget sih sekarang ini So very happy to see him improving setelah dua bulan di Las Vegas Tapi masih ada shooter-shooternya juga yang bagus nomor 8 ada Freno, nomor 11 namanya Gerard Gerard menghal juga tadi top scorer dengan 16 poin So Calas ini mungkin adalah tim KU16 yang paling potensi mungkin sekarang ini di Indonesia Tapi gue harus lihat tim yang lain juga tapi I like watching them And of course kalau dari Familia tadi sayangnya memang Clifton lagi cedera hamstring sedikit Jadi dia gak bisa maksimal but very happy to see him play today dan masih compete So salut banget untuk Clifton juga hari ini Dan kalau gitu guys tanpa panjang lebar jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk support channel ini Dengan like sekalian kita bisa bantu banget sih untuk video ini semakin banyak yang nonton Dan once again thank you guys for watching and enjoy the highlight Ini salah satu pemain yang kita mau nonton hari ini Clifton dari tim Familia Clifton tadi hari ini katanya hamstringnya lagi agak sakit sih Semoga mainnya masih bisa bagus hari ini buat Familia Future star man, KU16 Dan dari CLS ada Richie ini yang kemarin sempat latihan di Impact Basketball Ini salah satu bintangnya juga dari CLS hari ini Penasaran sih pengen lihat improvementnya dia setelah latihan Walaupun 2 bulan deh di Impact Las Vegas To be a good matchup sih antara dia dan juga Clifton hari ini Clifton sebelum game Getting some treatment karena dia memang pinggulnya dan juga hamstringnya lagi agak sakit katanya Tapi semoga masih bisa poin banyak sih hari ini buat Familia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.